Sementara itu Bandara Kuala Namu mulai membuka perjalanan luar negeri pertanggal 22 April 2022 kemarin. Sejumlah simulasi pemantapan telah dilakukan di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu Medan. Sejumlah stakeholder di Bandara Kuala Namu melakukan simulasi pemantapan di Terminal Kedatangan Internasional sebelum diperlakukannya perjalanan luar negeri. Hal ini dilakukan supaya risiko penduluran virus COVID-19 benar-benar bisa diantisipasi. Sesuai jadwal yang ada, hari ini pertanggal 22 April 2022, Malaysia Air Line akan melakukan penerbangan pertamanya ke Bandara Kuala Namu di susul Singapura, Air Line, dan Air Asia. Sementara kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Medan telah siap menangani kedatangan pelaku perjalanan luar negeri di Bandara Internasional Kuala Namu. Saat ini penanganan pelaku perjalanan luar negeri masih menggunakan fase 1. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah masuk ke fase 3, sehingga prosesnya sudah lebih cepat lagi dan tidak manual. Tim Satkes COVID-19 telah menyiapkan lokasi isolasi bagi penumpang yang teridentifikasi gejala COVID. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Ainyus melaporkan.